Intro Saya ke Pak Nixon Makasih Pak Hadi Yang pertama bahwa Saya mungkin tidak akan Masuk dalam Berbagai konstruksi tadi Tentang persoalat ini Saya berupaya untuk berpikir Pada tanggal 7 Oktober itu 2021 Agar Saya tidak terpengaruh Oleh berbagai macam isu Dari pers Atau dari pribadi-pribadi Tentang kasus ini Yang pertama Untuk dapat dipastikan bahwa Apakah perilaku ini Antara ULP Dengan Najudan Menyerahkan duit itu Tidak boleh Banyak diantara kita Membangun konstruksi bahwa Karena disitu ada plat merah Disitu ada orang ULP Kemudian ada disitu Ajudan Maka dilakukan konstruksi terhadap Satu kasus Apakah tidak dimungkinkan Orang ini Kedua orang ini Untuk ketemu Saling menyerahkan duit Katakanlah Apakah motifnya pinjam-meminjam Atau urusan-urusan bisnis yang lain Apakah tidak dimungkinkan Banyak tadi menyatakan bahwa Menyayangkan itu terjadi Bahkan Pak Pak Henra Menyampaikan tadi bahwa Ini peringatan kepada Pejabat publik Untuk tidak Gagabah Di dalam melakukan langkah-langkah Seperti itu Tapi saya punya pemikiran yang lain Bahwa Hak dasar manusia Untuk beraktivitas itu Tidak boleh dibatasi Oleh siapapun Dan itu sudah menjadi Konvensi internasional Indonesia mengakui itu Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2005 Konvenan internasional Tentang hak-hak Sipil dan politik Manusia Seseorang Tidak boleh dibatasi Untuk melakukan aktivitas Dan tidak boleh Jabatan seseorang Menghapus Hak-haknya Sehingga tidak dimungkinkan Orang bisa menyatakan Bahwa Ini Adalah sebuah pelanggar Melakukan transaksi Antara dua orang Dan dua orang ini Ada simbol-simbol negara Di sana Ada orang ULB Ada ajudan Dan Ada penyerahan uang Tetapi tidak boleh dilakukan Kesimpulan bahwa Ini ada konstruksi Tentang Suap dan gratifikasi Saya coba Untuk menyampaikan Salah satu Pasal dalam Konvensi internasional Yang sudah Diratifikasi Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2005 Saya bacakan Supaya Jangan saya Salah Kadang-kadang kan Kita memberikan ponis Terhadap seorang Tidak mempertimbangkan Unsur psikologi Bahkan saya mendapatkan informasi Hampir-hampir Orang ini Dengan istrinya Sudah Ada Terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan Dalam pasal 17 Konvensi internasional Yang sudah Diratifikasi Dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2005 Itu menyatakan Bahwa Tidak boleh Seseorang Secara Sewenang-wenang Mencampuri Urusan orang lain Mencampuri Urusan Pribadinya Urusan Keluarganya Urusan Relasi-relasinya Dan urusan-urusan Kehidupannya Yang secara Tidak Sewenang-wenang Terhadap seorang Pesannya Apa terhadap hal ini Bahwa Ini bukan Persoalan Menggiring Kepada kemanusiaan Tapi hak-hak Dasar manusia itu Hak asasi manusia Dalam konvensi Internasional ini Tidak boleh Dihapus Oleh negara Sekalipun Jangan hanya Dalam proses penyelidikan Oleh negara Sekalipun Hak-hak dasar manusia Itu tidak boleh Dihapus Nah saya hanya ingin Untuk memberikan Korupsi bahwa Ini terjadi Tahun 2001 Tahun 7 Oktober Tahun 2021 Artinya Bahwa Segala upaya Yang dilakukan Kalau semangat Untuk memberantas Korupsi itu Di kalangan kita Ada Itu semua Sama Tetapi Semangat itu Bukan berarti Melampaui Batas-batas Hak-hak Seseorang Hak-hak Pribadi Seseorang Kalau kita Lihat bahwa Video ini Sama sekali Tidak ada Bunyi apa-apa Semua yang berkembang Adalah persepsi Semua yang berkembang Adalah interpretasi Sehingga Membawa orang ini Dalam konstruksi Kalau Seorang Yang Berlaku Atau melakukan Tugas-tugas Dalam proses tender Menyampaikan Sejumlah uang Kepada Ajudan Maka itu Pasti konstruksinya Kepada Pak Bupati Kan seperti itu Konstruksi berpikir Yang Sengaja Untuk dibangun Tetapi Hak-hak Dasar manusia Harus dihargai Hak-hak dasar Yang namanya Sespri Yang namanya OLP Harus juga Dihargai Bahwa mereka Tidak dibatasi Untuk melakukan Aktifitas Apakah dia Seorang Ajudan Apakah dia Seorang Ketua OLP Dan lain sebagainya Pesan Yang ingin Kami sampaikan Bahwa Ini Menjadi viral Karena Diakses Bukan juga Kepada media sosial Tapi antara Relasi-relasi Antar pribadi Relasi antara Saya Dengan teman saya Yang punya WA Saya kirimkan Kemudian Didapatkan lagi Di blow up Dalam media masa Tetapi sayangnya Bahwa Blow up Media masa juga Tidak berupaya Untuk mengartikulasi Informasi ini Dari sumber Yang sebenarnya Harus dimintai Tentang itu Katakanlah Orang OLP Pak Yamin itu Atau mungkin Pak Ajudan ini Yang namanya Saya tidak Saya tidak punya Kepentingan Dalam Mengkonstruksi Pemikiran seperti ini Tetapi ini terjadi Nanti setelah Ada upaya Untuk mengakses Ini Kemedia sosial Nah Yang saya ingin Sampaikan terakhir Pak Henry Bahwa kadangkala Di dalam upaya-upaya Seperti ini Seperti yang Sampaikan Pak Henry Pada poin yang ketiga Bahwa Ini momentual Pada saat Yang mana ini Ingin untuk Di blow up Pada saat Seperti apa Data-data ini Uning untuk Di expose Dan ada targetnya Kita tidak Membatasi itu Sebab itu Hak publik Untuk melakukan itu Ada satu hal Yang kita sayangkan Sebenarnya Melihat Posisi ini Setelah Di media Viral Katakanlah Mungkin sudah Dua minggu terakhir Viral Tentang video ini Langkah-langkah Yang dilakukan Oleh yang bersangkutan Justru tidak Pernah ada Dia hanya Berfungsi sebagai Sumber berita Muncul Pernyataan-pernyataan Yang menyatakan bahwa Aduh kasihan Jangan kuat Ini diinterpretasi Berlebihan Bahwa orang ini Pasti sudah salah Orang ini Pasti sudah salah Nah Hal-hal yang Seperti ini Kalau dalam Dialog-dialog Forum seperti ini Kita kembangkan Pikiran-pikiran Yang objektif Tentang Sumber persoalan Video ini Maka Pasti Bahwa kita Tidak akan terperangkap Pada Dugaan-dugaan Kemudian Berbagai persoalan Yang sebenarnya Konstruksinya Tidak harus Kita lakukan Saya kira Hanya itu Pak Hadi yang Bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Awal-wee Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.